TKI yang kerja di Malaysia rata-rata tidak ada yang untung Yang sukses cuma 2-3 orang saja Kok tau sih bro jumlah TKI yang di Malaysia bro itu jutaan 1 juta sekian berapa? 1 juta lebih? Masa iya yang sukses cuma 1 dan 2-3? Oh iya disini saya juga ingin memberikan statement kepada sahabat-sahabatku semua Saya menceritakan tentang kehidupan TKI di Malaysia Kehidupan saya merantau Bukan semata-mata saya mempromosikan Anda untuk bekerja di Malaysia Jangan salah anggap ya Saya itu membuat video untuk Apa mas? Ya mas Nandi untuk suka-suka ya Untuk hiburan ya Hiburan Untuk kenang-kenangan suatu saat nanti Kita sudah di kampung halaman masing-masing Kita bisa melihat video kita berdua Oh ini mas Nandi dan saya Waktu seketika itu sedang jalan-jalan Makan bersama Begitu sahabat-sahabatku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu Mas kemarin kita bercerita tentang Masalah kerja di Malaysia Katanya gaji di Malaysia itu kecil Kemudian Pandai cari muka Kita dibilang cari muka Bagaimana tanggapan mas? Ketika ada yang bilang kita dibilang cari muka Cari sensasi Memuji-muji negara Malaysia Biar dapat follower Katanya seperti itu Enggak lah Kalau bilang gaji kecil Kenapa warga Indonesia banyak kerja di Malaysia Logikanya disitu aja kan Logikanya disitu aja Kalau gaji di Malaysia kecil Kata mas Rendy Kenapa banyak warga negara Indonesia Yang memilih kerja di Malaysia ya Logikanya seperti itu ya Kalau memang gajinya sedikit Kenapa banyak orang yang bertahan? Kenapa dari warga negara lain pun kesini? Kalau memang disininya di jel Nah itu jawaban mas Rendy Kalau gaji di Malaysia kecil Kenapa banyak orang kita mas ya Yang pulang balik Masuk balik Begitu Sahabat-sahabatku semua Jadi logikanya seperti itu Dan kenapa Banyak daripada negara lain Yang bekerja di Malaysia Begitu ya Jadi Itulah Yang dijelaskan oleh Mas Rendy Jadi kita orang ini Bukan cari muka Bukan cari follower Bukan penjilat Yang dijilat Yang dijilat apanya mas ya Ya mas yang dijilat itu Ini loh Saya penjilat ke semua Nah Semalam saya beli roti Nah ini Ini yang dijilat itu enak Ya mas ya Roti ini ya Nah ini yang dijilat Kalau Indonesia lebih maju Kenapa orang Kebanyakan orang Indonesia Lebih merantok ke luar negara Bukan ke Malaysia aja Eh ke tempat lain itu juga baik Betul sih mas ya Tapi kadang-kadang Kenyataan itu memang pahit mas ya Pahit ya harus terima Memang ya gitu Enggak semuanya Enggak seharusnya Kalau dibawa itu hina Enggak lah Yang penting bersyukur aja Nah itu Tingkat ya Kata mas Rendy Enggak semuanya yang dibawa itu hina Iya kan mas Kita harus patut banyak bersyukur Harus bisa bersyukur lah Harus pinter-pinter bersyukur ya Kalau di kampungnya mas Rendy Kerja satu bulan Dapat berapa mas? Tergantung kerja apaan ya Nah biasanya mas Kalau di kampung kerja apa gitu loh Kalau sebelum ke Malaysia gitu loh Ngojek Ngojek? Iya Dapat berapa paling banyak gitu? Tergantung Soalnya kan bukan Kita sendiri ya Ngojek kan rame orang Iya maksudnya mas Rendy Paling banyak dapat berapa gitu loh? 10, 80 70 70, 80 Itu udah paling banyak Iya lah Itu kalau uang Kampungan kita sendiri ya Itu kalau uang Uang ringgit itu sekitar 20 ringgitan mas ya Lantas Kenapa mas Rendy Bertahan di Malaysia Sampai lama Iya kan Padahal netizen selalu Bilang Gajinya kecil gitu Pendapatnya gimana? Kenapa bertahan di Malaysia Dibandingkan di kampung Mending di sini Atau di mana? Di sini lah Di sini ya Meskipun sering dibilang Gajinya kecil Kalau di kampung Cukup makan Tapi gak bisa Buat rumah Untuk anak sekolah Berarti mas Rendy Dari hasil kerja di Malaysia Itu bisa buat rumah Nah itu sahabat Kalau di kampung Gak bisa buat rumah Sampai mati juga Jangan bilang Seperti itu lagi mas Nanti ada yang bilang Itu tandanya Kamu ke malas Gitu loh Kalau saya malas Ngapain saya ke sini Betul juga ya Habis Ngapain saya jauh-jauh Dari kampung Tapi ada juga Mas netizen Yang memperkatakan Orang-orang yang Kerja Jadi TKI Di Malaysia Itu tandanya Dia malas Di kampung halaman Ada juga loh Yang berkomentar Seperti itu Bahkan ada juga Yang membahas Tentang itu juga loh Di Apa Media sosial Di Youtube-nya Para netizen Yang mungkin Ya seperti itulah Malas gimana Kalau Justru orang Duduk di kampung Lebih malas Kalau duduk di kampung Dia kan cukup makan saja Kalau di sini kan Cukup makan Iya Sempean mau beli apa Motor bisa Mobil bisa Rumah bisa Yang penting mau kerja Yang penting segera ya Sampai sini Masa mau duduk Mestilah mau kerja Betul Nah itulah Sahabat-sahabatku semua Ternyata Meskipun dibilang kecil Tetapi Kita orang Kerja di Malaysia Dapat apa aja loh Mau beli motor Bisa Kalau di kampung Mau beli motor Makan tahun Bahkan Lama sangat Tetapi Kalau di sini Mungkin Kalau kita kerja Satu tahun Bisa lah Dapat motor Ini kan ngomongnya Orang susah Bukan orang kaya Orang susah Bukan untuk Orang kaya Nah ini Bisa dibeli Kapan aja Jadi jangan Jangan salah Nangkap Jangan salah Nangkap ya Ini omongannya Orang susah Orang susah Masnya pandai juga ya Sebelum mereka berkomentar Yang lain Kita langsung kasih Counter attack aja ya Kalau saya nggak susah Ngapain Sagi sini Bego amat Ini omongannya Orang susah Jadi Omongannya orang susah Ya gini Jangan ditanggapin serius Kadang-kadang kan Tanggapannya serius Kamu ada yang malas Kamu ada yang Nggak mau berusaha Kalau di Indonesia Mau berusaha Mau bisnis Itu Bisa-bisa aja sukses Iya Bisa-bisa aja sukses Tetapi kan Jalan hidup Orang kan beda-beda Ya kan Makanya itu Sahabat-sahabat kesemua Kita itu jangan Usahanya orang susah Sama orang kaya Itu beda Kita jangan Gagal sekali Orang kaya Bisa ulangnya lagi Tapi orang miskin Langsung trauma Itu aja masalahnya Masalahnya itu ya Iya Bukan kita Tidak mau berbisnis ya Nah Dia kata Mas punya 20 juta Buat usaha Iya Gagal Emang mas mau coba lagi Nggak mungkin lah Trauma ya Iya trauma Pikir dua kali Makanya itu mas Kadang-kadang 20 itu udah kumpul Lama Kugagal itu loh Jual bunuh diri Kadang-kadang Kalau saya Lihat video-video Yang membahas TKI Di Malaysia Mereka itu Sengaja cari muka Padahal Kalau di kampung Mau bener-bener kerja Juga bisa sukses Kalau tidak Mau kerja kasar Ya bisa Bisnis Bangun bisnis Berkarya gitu Bisnis Duit dari mana Iya mas Orang kalau ngomong Itu enak ya mas ya Iya ngomong Tulisan itu Lampu Nah padahal Kalau dijalani Itu ya Susah teman-teman Kalau disini kan kita Pasti Pasti tiap bulan Gajian ya kan Omongan dengan Faktor itu berbeda Kalau di Malaysia Kita bisa Dapat 5 juta 5 juta itu Alhamdulillah Sudah bersih ya Di kampung aku itu Tidak ada 5 juta 800 ribu Itu udah jaga Toko dari pagi Jam 7 Sampai Malam Wah ngeri loh Saya mas Meskipun Uang minyaknya sendiri Uang ojek lah Kita bilang disana Uang ojeknya tanggung sendiri Kadang makan ya Tergantung sama bos lah Kalau bosnya baik Dapat duit makan Kalau enggak Ya Enggak lah Saya mas Meskipun Sering dibilang gaji kecil Ya kan Tapi Alhamdulillah mas Saya bisa Beli tanah Untuk bangun rumah Ini seandainya Saya di kampung ya mas ya Seandainya saya di kampung Dengan kerja Kasar ya kan Ini katakan saya kerja kasar lah Kerja bangunan Nampaknya juga susah mas Kalau untuk beli tanah ya kan Apalagi kalau kerja bangunan Di kampung itu Kalau Di kampung saya masih agak mahal mas 100 ribu rupiah Atau sekitar 35 ringgit Tetapi kalau di kampungnya mas Randy Lebih miris lagi Lebih murah Saya pun juga Saya pun juga heran lah Dan mas Randy ini bukan orang Jawa Mas Randy ini daripada Flores Yang juau Banget kampungnya Sahabat itu semua Mahal Mahal Barangnya mahal Barangnya mahal-mahal Iya kan Dia kan Dari Barangnya kan dari Jawa Oh Barang-barangnya semuanya Semuanya itu dari Jawa Iya Dia kan kapal Saya pikir bayar kapal Nggak mahal Kapek Gak boleh bilang gitu mas Gak boleh bilang gitu loh Nanti Marah-marah Iya kan Ini hanya cerita Harian biasa lah teman-teman Jadi jangan Jangan dimasukkan Kedalam hati Iya kan mas ya Bila kita menceritakan sesuatu yang Mungkin Tiba-tiba kita memuji Hal-hal yang Positif di Malaysia Ya kita ambil pelajarannya Ya karena Kalau memuji itu kan wajar Soalnya kan Kalau Sesuatu yang kita biasa lihat di kampung Pasti sih Bila kita sampai di tempat Orang lain Dan lihat sesuatu yang berbeda Kita pasti Terkejut dong Iya Bukan masya Allah Wow Enggak juga istilahnya Kita Kok beda ya Di kampung-kampungnya Nah gitu Jalannya bagus Bersih Tapi kalau Kalau tidak ada Kelihat Jalan Sebentar mas Mas teruskan-teruskan Jalannya gimana Jalannya bersih Pas itu Enggak ada abu Di flores itu Panas Jalannya bagus gak? Jalannya Tepi jalan semua Pasir mas Tapi enggak Tapi jalannya bagus gak? Di sana mas Jalannya enggak bagus Punya motor Satu bulan Hancur gitu Jalannya enggak bagus Punya motor Satu bulan Hancur Hancur lah Jalannya kejelek Oh Itu jalan kampung aktif Atau jalan pedalaman mas? Aktif Tapi pedalaman Tapi ya Seperti itu mas Bukan hanya di Jalannya kan kecil Kalau jalan hitam kan kecil Tapi kan Kalau disini kan Banyak laluan kan? Iya Banyak Kalau kendaraan besar kan Enggak dibolehkan Semua lewat Iya Paling mobil kecil Kalau disana kan Tak kira Kalau jalan kecil Jalan besar Semua mobil masuk Mobil truck ke Mobil angkuk ke Semua masuk sana Muatannya ngeri ya? Iya Dia tak kira Mau berapa tanem penting Dia lewat Itu aja Makanya cepat rusak Kalau disini kan Muatannya Muatannya kan Ada hitungannya Di batasi Kalau melanggar Langsung Disaman Atau didenda Kalau di tempat kita kan Masya Allah Tahu sendiri kan Kadang-kadang Muat batu Sampai batunya Mau jatuh ke belakang Kadang sangkut Bukan muatannya dikurangin Rumah orang dirobohin Apalagi yang Salon besar Yang lewat itu Oh Son Horek itu Itu jembatan aja Diancurin Goblok banget Nanti marah lho mas Kemarin Son Horek itu juga Jadi perbincangan ya kan Emang Dia itu merusak Merusak ya Udah gak bisa lewat Dia masih maksa Rumah orang Diancurin Pagar Itu jembatan Diancurin Kadang-kadang Saya juga heran mas ya Kenapa sih Dia mengutamakan Kesenangannya Daripada Kebutuhan Apa Kebutuhan orang lain Umum itu Gini mas Kadang-kadang Saya juga heran mas ya Kenapa sih Di Indonesia ini Tiba-tiba Selalu muncul budaya Dimana Budaya tersebut Kan bukan Budaya kita ya kan Seperti Son Horek Kadang-kadang Saya juga heran mas Orang Apa itu Puter Son Dengan musik Kemudian joget-joget Tidak jelas Manfaatnya itu Apa Ya kan mas ya Nanti kalau dibilang SDM rendah Gimana mas Kalau dibilang SDM rendah Marah-marah Ya kan Orang Orang Indonesia Ini dia kayak Gimana ya Egonya tinggi Ini gak semuanya Orang Indonesia Ini gak semuanya Ini Ini gak semuanya Wah itu Makin jadi Kalau dikritik Kalau dikritik Wah marahnya luar biasa Gak mau terima Iya Nah Tapi bila membandingkan Oh gak terima Marah Emang Kita bandingkan siapa Makanya itu Mas kadang-kadang Saya juga Manfaatnya kan Sebenarnya untuk kita Tapi Sebenarnya Perbandingan kan Sebenarnya pelajaran Untuk Untuk pemerintah Biar kepedulanya itu Lebih Iya Kadang-kadang Tapi Juga seperti itu Mas Juga seperti itu Mas Indonesia kan untuk Berapa puluh tahun Udah lama Aku gak maju-maju Itu Tanahnya masih Jalannya aja Mas Mas Masyarakat gak puas juga Jangan Jangan begitu Mas Apalagi kita kan Pulang dari Tanah Merantul Di tempat Terantuni kan Bukan saya tinggal Di kota-kota Sangat Di desa-desa juga Bukan di Saya tinggal di Malaysia Tapi bukan di kota Kan Tadi kan di desa-desa juga Desanya aja bagus kok Jalannya bagus Begini Sahabat-sahabat kesuma Mengenai Mas Rendy Katanya tidak puas Indonesia gak maju-maju Bukan berarti Kita tidak cinta Indonesia Bukan Berarti kita tidak cinta Indonesia Kita cinta Indonesia kok Tetapi Kadang-kadang Kita sebagai masyarakat Itu juga Sangat-sangat berharap Ingin Indonesia itu juga Maju Seperti negara lainnya Ya mas ya Sekolahnya aja Masih Banyak yang Banyak yang rusak Kalau disini Gak ada lagi Pakai peliwut Barang semua Tembok Kalau di pulau Sekolahnya gimana Pakai peliwut Masih pakai Dinding Serius Mas ini serius Apa enggak Nanti kalau gak serius Nanti Masih peliwut Karena kan Kadang-kadang Kalau hujan Bocor Kalau hujan Bocor Itu biasa Kalau di kampung Tapi gak tau lah Kalau di bagian kota Tapi kalau disini Mas ya Kita bisa melihat sendiri kan Meskipun Sekolahnya itu Berada di Jauh Dari kota Dari kampung Di pelosok lah Tetapi Sampai bertingkat-tingkat Mas ya sekolahnya ya Bagus kan Karena yang bagus Itu di tempat saya Biasanya sekolah paling bagus Sekolah Kristen Sekolah Kristen Paling bagus Sekolah-sekolah untuk Non-muslim itu bagus Kalau di Flores Rata-rata itu Mas kalau di Flores Soalnya kan dia punya Apa Sedangkan dananya besar Mereka Sekolahnya kan mahal Kalau di Flores itu Mayoritas Kristen Tapi Mas Randy ini Muslim loh Tetangga saya Kristen Dari tetangga mas Kristen Kristen depan belakang Dari tetangga mas Depan belakang Kristen Mas Randy ini Muslim ya teman-teman Jadi jangan Salah anggap ya kan Mas Randy ini Meskipun beliau Orang Flores Tetapi Muslim Dan Mas Randy ini Masa kecilnya Banyak dihabiskan Di Bogor Mas ya Di Pondok Pesantren Jadi beliau itu Masa kecilnya Dihabiskan di Pondok Pesantren Di Bogor Jadi beliau tahu Tentang Sisi gelap Jakarta Kayak apa Semuanya tahu ya Mas ya Tapi gak perlu diceritakan Mas Nanti netizen Lebih marah-marah Kita cukup berdoa Mudah-mudahan terbaik Untuk negara kita Ya menjadi seperti Negara maju lainnya Begitu ya Sahabat Ibu semua Lebih baik Maju sih Lebih baik lah Kita gak berharap Terlalu jauh Lebih baik lah Gitu teman-teman Kalau ada yang mengatakan Gaji di Malaysia Kecil Ya logikanya Seperti ini Sekecil-kecilnya Gaji di Malaysia Kalau gaji kecil sih Itu menurut orang kaya Tapi kalau menurut orang susah KM itu besar Iya betul Bisa buat rumah Nah itu Bisa beli tanah Nah gitu Jadi jangan Jangan mudah marah-marah Jangan mudah-mudah Menilai orang dengan Istilahnya pendapat kalian sendiri Itu gak boleh Teman-teman Jadi Kalau kalian menilai Seseorang itu Juga harus dipikir-pikir Oh ya mungkin Dia kehidupannya di kampung Kurang baik Makanya beliau Memilih untuk merantau Bukan di perantauan kita Terus dituntut sukses Harus kaya Enggak Ya mas ya Intinya kan kita merantau kan Ingin mencari kehidupan Yang lebih baik Begitu sahabat Bagi semua Nah Kita Buat video Seperti ini Itu juga Istilahnya Bukan cari muka Enggak Buat apa sih cari muka Ya kalau kita cari muka Ya gak perlu kerja Mas ya Kita pulang Kita cari muka Buat video di rumah ya Cari muka ya Kira-kira seperti itu Sahabatku semua Dan saya rasa Cukup sampai disini dulu Episode videonya Tentang cerita Anak perantauan Di Malaysia Yang kiranya Suka dengan videonya Bang Tuhan Channel Silahkan tekan tombol merahnya Subscribe Like comment Dan bagikan ke sahabat-sahabat anda semua Mas Coba kata-kata bijak Untuk netizen Supaya tidak sering salah paham Kauada kita Disuruh apa netizen Ya Menilai sesuatu yang Dengan bijak Menilai sesuatu dengan bijak ya Jangan asal Lepas tuh Berbicara dengan baik Nah jangan asal Alisan itu sangat berbahaya Nah itu dia Kata mas Randy Kalau sekali kita Memburukan orang Sampai kapan pun Kita akan tetap Memburukan orang Tapi kalau kita Alisan digunakan dengan Omongan yang baik Kedepannya pasti Omongannya pasti Tetap baik Nah itu dia Pesan daripada mas Randy Oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!